Intro Penyelundupan 7,25 kg sabu berhasil digagalkan Polres Tabalikpapan perketat pintu keluar masuk kota Balikpapan Intro Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore saudara Langsung dari studio TVRI Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda di awal tahun 1 Januari 2023 Bersama saya Deden Saputra Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Intro Ketua informasi yang pertama Saudara Polres Nunukan kembali mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 7 kg lebih Selain itu polisi berhasil mengamankan tiga tersangka dan kini telah diamankan di Mako Polres Nunukan Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan berhasil mengungkap jaringan internasional penyelundupan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 7,25 kg Selain mengamankan barang haram itu polisi juga berhasil meringkus tiga orang pelaku berinisial NU, JU, dan AB yang berperan sebagai kurir Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara NU dan JU dijanjikan sejumlah uang jika berhasil membawa sabu-sabu seberat 7 kg itu kepada seseorang berinisial AB yang berada di Sulawesi Selatan Sementara AB juga dinyanjikan sejumlah uang dari salah seorang bandar yang berada di Malaysia Kapolres Nunukan, AKB Periki Hadianto mengatakan tersangka NU dan JU diamankan di Dermaga Internasional Tunontaka Nunukan saat hendak naik ke kapal swasta tujuan pare-ware Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 12 plastik bening yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu Sementara AB diamankan di Jalan Poros & Rekang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan saat hendak melakukan transaksi pembelian narkotika Yang pada saat itu ada kapal KM Queen Soya yang sedang berlaku dan akan menuju ke pare-pare Sulawesi Selatan Tim melihat terlapor sedang berada di luar tubuh, pelabuhan tulantaka dan dilakukan pembuntutan sampai ke dalam kapal KM Queen Soya Tim di tinggal penggeledahan, dilakukan baik badan dan barang, bawah Dari hasil pemeriksaan tersebut diperkalkan 12 bungkus plastik ukuran berbeda Bentuk warna transparan yang dibuka berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan gerak berutuh 7 kg Lebih lanjut, Riki menyampaikan kini barang bukti telah diamankan dan ketiga tersangka tengah menjalani penyidikan lebih lanjut Saudara Polresta Balikpapan berupaya mengejar sejumlah tahanan yang kabur pada Sabtu dini hari kemarin Dengan memperketat pintu keluar dan masuk kota Balikpapan Polresta Balikpapan juga telah menyebar seluruh foto para tahanan yang melarikan diri Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hadmiarso telah menginstruksikan sejumlah jajarannya Untuk segera menangkap kembali sejumlah tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Makopolresta Balikpapan pada Sabtu dini hari kemarin Tirdi Hadmiarso mengatakan saat ini sejumlah pintu masuk dan keluar kota Balikpapan Telah dijaga ketat oleh personel kepolisian untuk menutup ruang gerak para tahanan yang kabur Bahkan Kapolresta Balikpapan juga telah menyebar foto-foto dan ciri-ciri para tahanan Agar dengan mudah dikenali sehingga bila masyarakat melihat seorang yang dimaksud Bisa segera melaporkan ke kepolisian terdekat Pintu keluar, akses keluar kota pada depan Kita lakukan penjagaan Selain dengan patroli mobiling Kita juga ada beberapa rekan yang tidak berseragam untuk memantau kegiatan di luar ataupun keluar akses kota balikpapan Pak sudah ada penyebaran sketsa wajah-wajah pelaku Pak yang kabur ini? Sudah, sudah ada Jadi di internal kita, kita sudah sampaikan dan kita berharap Kita sudah kantongin sih, kita sudah kantongin semuanya tempatnya di mana Dan kita berharap segera kita akan menangkap Mayoritas mereka ini orang balikpapan atau luar daerah Pak? Semuanya ada di Kalimantan Timur Lebih lanjut ke Polresta Balikpapan menjelaskan Hingga saat ini dari 11 tahanan yang kabur 3 orang berhasil ditangkap kembali Sementara 8 lainnya masih buron Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saudara malam pergantian tahun baru 2023 di Kutai Kata Negara berlangsung meriah Ratusan masyarakat berkumpul merayakannya dengan sukacita dan diramaikan dengan pesta kembang api Area Taman Kota Raja yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kata Negara Menjadi salah satu tempat yang dibadati warga dari berbagai daerah Untuk menunggu malam pergantian tahun menuju tahun baru 2023 Gemerlap lampu warna-warni dari lokasi Taman Kota Raja dan jembatan Kutai Kata Negara Menjadi magnet yang menarik warga untuk berkumpul Dan pada puncaknya puluhan kembang api yang dinyalakan warga menambah kemeriahan Dan sebagian besar warga mengabadikan momen ini menggunakan gadget Salah seorang warga Kota Balikpapan Mita yang berkunjung ke Kuka Mengaku senang bisa merayakan malam pergantian tahun di Kutai Kata Negara Ekon khas dan gemerlap lampu melengkapi suasana indah di malam pergantian tahun Yang untuk pertama kalinya dilaksanakan tanpa pembatasan pasca pandemi COVID-19 Iya sih jadi seneng banget apalagi kan aku juga dari Balikpapan ke sini Buat lain tahun baru di Kukar Terus kan kebetulan disini juga ada ikon kejembatan sama lampu kan Ya seru sih dan seneng ini juga udah kerasa rame Jadi gak kayak tahun sebelumnya gitu Apalagi PPKM sekarang kan udah dicabut Jadi banyak masyarakat yang mungkin sekarang udah gak begitu ini ya Gak begitu takut untuk keluar rumah kayak gitu Iya semoga di tahun 2023 semuanya bisa lebih baik Ekonomi di Kalimantan Timur, di Indonesia juga lebih baik Apalagi dengan adanya IKM Ramainya warga yang berkumpul untuk menanti malam pergantian tahun Membuat sejumlah ruas jalan menjadi macet dan kendaraan roda 2 Serta roda 4 padat meraya Rahmat Hidayat dari Putai Kartanegara melaporkan Tim patroli gabungan menyisir sejumlah tempat keramaian ditarakan Yang banyak dikunjungi warga pada malam pergantian tahun Selama patroli berlangsung tidak ada kejadian yang menarik perhatian Dan kondisinya relatif aman serta terkendali Tim gabungan dari Polres Tarakan dan Satuan Brimob dibantu unsur dari TNI Melakukan patroli ke sejumlah titik keramaian ditarakan pada malam pergantian tahun Sejumlah tempat yang menjadi atensi tim patroli dan merupakan titik keramaian Di antaranya Taman Berkampung, Taman Berlabuh, serta sekitar Masjid Alma Arif Patroli pengamanan di malam pergantian tahun dilakukan secara bergantian Dua tim yang terdiri dari 25 personel berpatroli hingga puncak malam tahun baru Kapolres Tarakan AKBP Taufik Normandia mengatakan Selama patroli berlangsung tidak ada kejadian yang menarik perhatian Kondisi sejumlah titik pusat keramaian tempat masyarakat berkumpul relatif aman dan terkendali Ya, 3 pusat-pusat keramaian, jadi putar, patroli, namanya patroli ya, putar Dimana-mana tempat keramaian mereka patroli disayang Jauh ini ya di Benjit Marif, di Berlabuh, terus di Berkampung ya Selain melakukan pengamanan melalui patroli secara bergantian pada malam pergantian tahun Personel Polres Tarakan juga menyisir pemukiman warga, serta tempat yang dianggap rawan Hingga patroli berakhir, kondisi ditarakan secara keseluruhan terbilang kondusif Dan masyarakat dapat menikmati momen malam pergantian tahun dengan sukacita Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Sementara itu, Saudara Polres Bulungan memusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras tanpa izin edar di lapangan parkir Polres Bulungan Pemusnahan dilakukan dengan cara memecahkan botol miras menggunakan alat berat Polres Bulungan memusnahkan sebanyak 1.471 botol minuman keras dengan cara dipecahkan menggunakan alat berat Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar mengatakan ribuan botol miras tanpa izin edar itu diamankan Dari hasil cipta kondisi operasi lilin 2022 Rencananya ribuan miras itu akan didistribusikan untuk dikonsumsi saat menyambut tahun baru Satu orang diamankan aparat kepolisian atas percobaan distribusi miras tanpa izin edar Yang bersangkutan tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun Namun proses hukum tetap dilakukan Menurut Ronaldo, distribusi miras diperbolehkan sepanjang memiliki izin edar Izin edar penting untuk memastikan distribusi miras terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan Botol minuman keras yang hari ini kita musnahkan tadi ada 1.471 foto Sama ada 2 jaringan besar ciu ya Peminuman beralkohol yang hasil disini Ini yang hasil kerja terkontrol yang ditingkatkan Dalam rangka lukasi cipta kondisi kami dalam operasi lilin Yang kami laksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari unsur TNI dari Kodim 09030 Dan rekan-rekan dari satu dari Kabupaten Juru Selain mengamankan miras, pihaknya juga mengamankan pil double L dari dua orang pelaku Pil itu juga merencananya akan diedarkan saat pergantian tahun Kedua pelaku dijerat pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Polda Kalimantan Utara melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Terhadap 9 oknum polisi selama tahun 2022 Sejumlah oknum itu mendapatkan PTDH karena melakukan pelanggaran Di antaranya meninggalkan tugas selama 30 hari, kasus asusila hingga kasus narkoba Sepanjang tahun 2022, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara atau Polda Kaltara Telah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH Terhadap 9 oknum polisi yang berdinas di lingkung Polda Kaltara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat Mengungkapkan secara keseluruhan jumlah personel Polda Kaltara dan Polres di Kaltara Sebanyak 3.492 orang Dari jumlah itu, personel yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 53 orang Kemudian pelanggaran kode etik sebanyak 65 orang Dari 65 orang yang melanggar kode etik 9 orang di antaranya difonis pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Rinsiannya yakni 5 orang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba 2 orang meninggalkan tugas lebih dari 30 hari Dan 2 lainnya terlibat kasus asusila Dari pelanggaran kode etik 9 Ketusan polisnya adalah PTDH atau Pemberhentian tidak dengan hormat Itu kasus-kasus apa aja yang menjawab kode etik Dari 9 orang yang di PTDH Yang pemberhentian tidak dengan hormat Di antaranya 5 orang Kekait masalah kasus penyalahgunaan narkoba Yang 2 orang Isersi Menindahkan tugas Kemudian yang 2 lagi adalah Kekait masalah pelanggaran kasus Lebih lanjut Budi menyampaikan Dari 9 personel yang difonis PTDH Belum termasuk has Budi Karena sidang kode etiknya masih diproses Di bidang profesi dan pengamanan Atau bid propam Polda Kaltara Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kita bereliki informasi lain Saudara jumlah barang bukti narkoba Hasil pengungkapan selama tahun 2022 Di Kalimantan Utara Mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya Dalam rilis akhir tahun di kantor BNNP Kaltara Tercatat kenaikan jumlah barang bukti Mencapai 36 persen Badan narkotika nasional provinsi Atau BNNP Kaltara Secara resmi merilis hasil pengungkapan Kasus narkoba yang dilakukan Sepanjang tahun 2022 Dari data yang dirilis Barang bukti jenis sabu-sabu Masih yang terbesar jumlahnya Yakni mencapai 48,67 kg Jumlah itu naik sekitar 36 persen Jika dibandingkan dengan Barang bukti narkoba Yang diamankan pada tahun 2021 Yakni sekitar 36 kg Selain narkotika jenis sabu-sabu Barang bukti lain yang berhasil Disita petugas diantaranya Ganja sebanyak 193,25 gram Dan pil ekstasi sebanyak 94 butir Seluruh barang bukti itu Merupakan hasil dari pengungkapan 15 kasus dengan tersangka Sebanyak 27 orang Kepala BNNP Kaltara Brinjenpol Rudi Hartono mengatakan Dari seluruh hasil pengungkapan itu Terdapat satu kasus yang menonjol Dengan total barang bukti Mencapai 22,29 kg Dan seorang tersangka yang diamankan Rudi juga menyampaikan Meningkatnya jumlah barang bukti Hasil pengungkapan ini Karena Kaltara yang sebagian besar Wilayahnya perairan Merupakan jalur lalu lintas Peredaran narkoba Dan secara penyeluruh bersama kolda Marahnya jaringan Kolda sendiri ada 128 kg Dan digabungkan kurang lebih 187 kg Narkotika yang diberedakan Di Kaltara sendiri Belum Kaltara sebagai lintasan Baru Kaltara sebagai tujuan Kemudian pada program Smart Power Proach Kalimantan Utara Selain masih tingginya Kasus peredaran narkoba Dan barang bukti yang diamankan BNNP Kaltara juga terus bersinergi Dengan instansi lain Dalam meredam dan mencegah Peredaran narkoba Berbagai program anti narkoba Juga terus digaungkan Dan dilaksanakan di masyarakat Siti Hardiani dari Tarakan Melaporkan Saudara informasi lainnya Masih akan kami hadirkan Untuk Anda Tetaplah bersama kami Di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami Di Kalimantan Timur hari ini Saudara pemerintah provinsi Kalimantan Timur Berupaya mendorong penguatan Ekonomi daerah Melalui hilirisasi industri Selain itu Pemprov Kaltim juga Mempermudah informasi Terkait investasi di daerah Pemerintah provinsi Kalimantan Timur Mendorong penguatan Ekonomi daerah Melalui hilirisasi Dan mempermudah informasi Terkait investasi daerah Dari laman antara Kaltim Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kalimantan Timur Pugu Haryanto mengatakan Pengembangan hilirisasi adalah Strategi Dalam penguatan Pertumbuhan perekonomian Yang saat ini masih didominasi Sektor migas dan batubara Secara perlahan Pihaknya tengah mempersiapkan Sektor lain Seperti sektor pertanian Pariwisata Kawasan ekonomi khusus Dan industri Yang merupakan bagian Dari hilirisasi industri Pugu menjelaskan Dengan sumber daya alam Yang melimpa Di Kalimantan Timur Pemerintah optimis Untuk dapat mencapai Kemajuan perekonomian Dengan mendorong Investasi dalam negeri Selain itu Pugu juga menjelaskan Strategi investasi Yang telah berjalan Terkait implementasi Penyelenggaraan Perizinan investasi Bisa dilakukan Melalui dua aplikasi Yakni online single submission risk based approach Atau perizinan OSS Berbasis resiko Serta aplikasi Perizinan daerah EPTSP Dengan adanya aplikasi itu Proses penyelenggaraan izin Dapat lebih mudah Transparan Dan terintegrasi Kemudahan layanan informasi Terkait investasi Di Kalimantan ini Dapat diraih Dalam genggaman Melalui smartphone Investor bisa mendapat Informasi terkait Profil investasi Mapping Dan market investasi Serta kabar investor Tim redaksi TV Rikaltim melaporkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Melalui diskominfo Kaltim Menggelar jumpa pers Bulanan Yang bertempat Di ruang week Jumat siang Kegiatan rutin ini Dilakukan sebagai Wadah penyampaian informasi Terkait capaian OPD Kepada pers Kepala dinas komunikasi Dan informatika Kalimantan Timur Muhammad Faisal Mengatakan Jumpa pers rutin Dilaksanakan setiap bulan Dan pada kesempatan Kali ini Menghadirkan Kepala dinas pendidikan Dan kebudayaan Atau distikbud Provinsi Kaltim Muhammad Kurniawan Serta Kepala dinas penanaman modal Dan pelayanan terpadu Satu pintu Atau DPMPTSP Kaltim Pugu Harjanto Tema yang dibahas Dalam jumpa pers bulan ini Yakni tentang pendidikan Terkait capaian Yang telah diraih Serta terkait Investasi dan perizinan Kegiatan rutin Jumpa pers bulanan Yang kita sebut Jadi setiap bulan Kami mengumpulkan Kepala OPD Satu dua orang Kemudian dengan tema berbeda Kita ajak Wartawan-wartawan Yang biasa Mangkal disini Kumpul Terjadilah dialog Terjadi interaksi Dan paling penting Silaturahmi Supaya mereka bisa update data Dan Jadi familiar nanti Sama media Supaya OPD-OPD Informasinya bisa Tersalurkan dengan baik Dan tidak perlu ragu Dengan kawan-kawan media Sekini Ada dua yang kita panggil Soal pendidikan Tadi Pak Kurniawan Capaian yang telah diraih Kemudian Pak Bugu Tentang investasi Dan perizinan Sementara itu Kepala DPM PTSP Kaltim Bugu Harjanto Mengungkapkan Pada awal tahun 2023 Pihaknya akan bersinergi Dengan dinas teknis Untuk melakukan pengawasan Terkait pertambangan Termasuk membuat sistem Untuk pengaduan Kegiatan pertambangan Kemarin dari informasi DLH Dari kemudian KLHK Juga ada Gakum Yang ada di Kaltim Kita juga sedang Persiapan juga Kalau hasil dilakukan Hanya memang Sejauh ini Mengingat keunangan Yang sudah berada di pusat Itu akan menjadi Domainnya pusat Nah terkait dengan Sebagian keunangan Di sektor pertambangan Yang kembali ke Kaltim Kita akan maksimalkan Nanti di awal tahun Kita akan coba Dengan dinas teknis Kita akan melakukan Kegiatan pengawasan Di lapangan nanti Khusus untuk yang Sekitar batuan Karena itu keunangan Di provinsi Kita akan maksimalkan Agar kita Lihat nanti Kita juga mungkin Akan buka Layalan informasi Mungkin ya Pengaduan Kalau ada Giatan-giatan Itu akan coba Kita maksimalkan Seharapan kita Investasi Ini kan harus Berdampak positif Ya Tentang hanya Untuk dari sisi Nilai tambah Kegiatannya Tapi juga Dari sisi Lingkungan Acara Jumpa Pers Bulanan ini Diharapkan dapat Memberikan informasi Terbaru terkait Perkembangan yang ada Di Kalimantan Timur Melalui OPD Yang hadir Diki Zulkarnain Dari Samarinda Melaporkan Menutup tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyampaikan Capaian Pembangunan Daerah Di tahun 2022 Hal ini Dilakukan guna Memberikan informasi Kepada masyarakat Serta merubah Cara kerja Dan pola pikir Para kepala Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Penghujung Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menggelar Pers Rilis Guna menyampaikan Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022 Serta Rencana Strategis Program Pembangunan Yang akan Dilakukan Di tahun 2023 Mendatang Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Menyebutkan Dari 23 program Yang sudah Masuk Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Atau RPJMD Masih Banyak Capaian Sejumlah Pembangunan Yang harus Maksimal Agar 23 program Itu Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Penyampaian Capaian Pembangunan Ini Bertujuan Memberikan Informasi Menyeluruh Tentang Kinerja Yang telah Dilakukan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Kukar Serta Mendorong Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Bisa Mengubah Cara Kerja Dan Pola Pikir Untuk Bisa Memaksimalkan Dalam Menjalankan Program Yang telah Ditetapkan Selain Itu Juga Bisa Menjadi Motivasi Dan Dorongan Kepala OPD Pada Tahun 2023 Agar Realisasi Kegiatan Yang dirancang Bisa Terlaksana Lebih Cepat Dari Tahun Sebelumnya Pekerjaan Yang kita Laksanakan Dalam Satu Tahun Ini Harus Di Informasikan Kepada Masyarakat Jadi Apapun Hasilnya Tapi Tentunya Yang saya Sampaikan Tadi Masih Berupa Makro Itu Beberapa Data Yang memang Harus Diktikan Kembali Tapi Di Sisi Lain Kami Memberikan Informasi Ke Masyarakat Tapi Yang Suatu Hal Juga Yang Maksud Dan Tujuannya Bahwa Dari Tradisi Ini Saya Ingin Bahwa Jajaran Kami Para Kepala UPD Itu Juga Untuk Merubah Cara Kerja Dan Polah Pikirnya Untuk Bahan Dorongan Motivasi Kepada Para Kepala UPD Bahwa Khusususnya 2023 Agar Realisasi Kegiatan Itu Bisa Dilakukan Sebaik Mungkin Secepat Mungkin Di Tahun 2023 Sejumlah Rencana Strategis Pembangunan Akan Dilakukan Mulai Dari Pembangunan Pasar Tangga Arung Rumah Sakit Muara Badak Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Serta Pembangunan Di Bidang Pertanian Rahmat Hidayat Dari Kutai Kartanegara Melaporkan Penerapan Merdeka Belajar Di Tengah Keterbatasan Jaringan Internet Menjadi Salah Satu Persoalan Di Kota Tepian Meski Demikian Semangat Guru Dan Siswa Guna Mewujudkan Merdeka Belajar Untuk Indonesia Merdeka Tetap Terpenuhi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Telah Mencanaikan Program Merdeka Belajar Sejak Tahun 2020 Lalu Merdeka Belajar Merupakan Salah Satu Visi Misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Untuk Mengwujudkan Sumber Daya Manusia Yang Maju Dalam Rangka Indonesia Emas 2024 Penerapan Merdeka Belajar Mengharuskan Setiap Siswa Dan Guru Menggunakan Gawai Yang Membutuhkan Sarana Penunjang Jaringan Internet Di Salah Satu Kota Besara Di Indonesia Tepatnya Kota Samarida Kalimantan Tibur Terdapat Sejumlah Tempat Yang Belum Memiliki Akses Jaringan Internet Bahkan Layanan Jaringan Telekomunikasi Tidak Tersedia Tidak Bisa Maksimal Merikaya Karena Sekarang Jaring Atau Platform Digital Itu Memang Menjadi Suatu Keharusan Yang Memang Terhubung Kesana Sehingga Sangat Vital Sekali Jaringan Itu Sangat Menentukan Walaupun Kita Sudah Mempraktikkan Sejak Lama Misalnya Untuk Penerimaan Siswa Baru Terus Kemarin Belajar Jarak Jawa Pada saat Covid Kita Terapkan Tapi Masih Ada Beberapa Daerah Yang Tergolong Blank Spot Misalnya Seperti Di Bantuas Di Berambai Misalnya Di Luahoy Mungkin Ada Beberapa Daerah Dimakroman Atau Sambutan Juga Jaringannya Masih Tidak Terlalu Puls Seperti Yang Kita Harapkan Sehingga Ini Sangat Mengganggu Nanti Kalau Guru-guru Itu Masuk Terutama Yang Saya Katakan Tadi Ada Namanya Aplikasi Platform Merdeka Belajar Itu Disana Kan Ada Murid Nanti Ada Guru Ada Kepulauh Sekolah Ada Orang Tua Bagus Sekali Aplikasi Itu Kalau Saya Mengistilahkannya Platform Merdeka Belajar Itu Youtubenya Disdikbut Seperti Itu Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Di Kota Samarinda Yakni SMP Negeri 42 Barambay Menggunakan Jaringan Internet Yang Disediakan Oleh Pemerintah Namun Penggunaannya Dibatasi Hanya Diperuntukkan Bagi Tenaga Pengajar Sementara Siswa Dan Siswi SMP Negeri 42 Harus Menggunakan Jaringan Di Luar Sekolah Untuk Mendukung Merdeka Belajar Disini Alhamdulillah Dari Pemerintah Kota Samarinda Mendukung Kita Dengan Memberikan Bantuan Melalui Discom Info Dengan Jaluran Jalur Internet Ekonet Cuma Penggunanya Karena Hanya Sangat Terbatas Sehingga Guru-guru Hanya Bisa Menggunakan Untuk Dalam Waktu-waktu Tertentu Misalnya Untuk Men-download Materi-materi Yang Akan Disampaikan Kepada Siswa Pada Saat Itu Kemudian Juga Didukung Oleh Guru-guru Yang Memang Sudah Ada Yang Men-download Muluan Materi-materi Dari Rumah Baru Dibawa Kesini Selanjutnya Disampaikan Secara Offline Kepada Siswa-siswa Kita Sesu Sendiri Pada Saat Kita Berikan Tugas Misalnya Melalui Online Mereka Harus Keluar Dari Lingkungan Berambai Seperti Di Puncak Tanjakan Tadi Mereka Disitu Kadang-kadang Online Disitu Keterbatasan Ini Tidak Lantas Membuat Para Guru Di SMP Negeri 42 Barambai Kota Samarinda Pudar Untuk Terus Menerapkan Program Merdeka Belajar Berbekal Semangat Inilah Yang Membuat Merdeka Belajar Tetap Terpenuhi Keterbatasan Kita Tetap Berupaya Mencari Solusi Dan Jalan Sehingga Apa Yang Diharapkan Terlaksananya Implantasi Kurikulum Merdeka Mengajar Itu Dapat Terlaksana Guru-guru Disini Pasti Sangat Luar biasa Mereka Berperan Aktif Untuk Terus Meningkatkan Kompetensi Dan Pelatihan Pelatihan Yang dilakukan Oleh Yang baru-baru Ini MPKS Pelaksanaan Dalam Implantasi Kurikulum Merdeka Mengajar Selama 4 hari Yang dilakukan Oleh MPKS Meski Di tengah Keterbatasan Akses Jaringan Internet Bahkan Jaringan Telekomunikasi Tidak Tersedia Program Merdeka Belajar Masih Bisa Berjalan Untuk Indonesia Merdeka Febiola Sohar Maji Dari Samarinda Melaporkan Saudara Ratusan Pelajar SMP Dan SMA Sekutai Kartan Negara Mengikuti Ajang Youth Red Cross Competition Kompetisi Ini Juga Sebagai Ajang Berbagi Ilmu Dan Peningkatan Kapasitas Para Siswa Yang Tergabung Dalam PMR Sebanyak 208 Peserta Yang Merupakan Siswa Dan Siswi Anggota Palang Merah Remaja Atau PMR Jenjang SMP Dan SMA Mengikuti Youth Red Cross Competition Yang Berlangsung Di SMP Negeri Dua Tenggarong Para Peserta Ini Berasal Dari Enam Kecamatan Di Kutai Kartan Negara Yakni Kecamatan Loakulu Samboja Muara Jawa Muara Badak Anggana Dan Tenggarong Ketua PMI Kukar Ismet Menjelaskan Kegiatan Ini Menjadi Sarana Silaturahmi Bagi Palang Merah Remaja Yang Ada Di Kabupaten Kutai Kartan Negara Ada Beberapa Kompetisi Yang Dipertandingkan Yakni Keterampilan PMR Penanganan Penta Seni Dan Cerdas Cermat Nah Jadi Kita Berharap Dari Rangkaian Kegiatan Ini Di Samping Mereka Juga Berkompetisi Tetapi Yang Paling Utama Kami Sampaikan Bahwa Kami Berharap Adanya Tukar Pengalaman Tukar Pengetahuan Bagaimana ADAD Ini Melakukan Tindakan Tadi Kita Contoh Kita Lihat Tindakan Pertolongan Pertama Terhadap Terjadinya Kecelakaan Nah Jadi Ini Kita Harapkan Bahwa ADAD Ini Sudah Kita Saksikan Pertama Sudah Mampu Melakukan Tindakan Awal Sebelum Datangnya Dari Tim Medis Yang Selanjutnya Menangani Sampai Ke Rumah Sakit Mereka Bisa Melakukan Tindakan Awal Pencegahan Meminimalisir Risiko Terjadinya Cedra Semakin Parah Jadi ADAD PMR Ini Dilatih Mereka Cepat Mereka Berpikir Cermat Tidak Gegabah Mengatasi Pada saat Menghadapi Masalah Kecelakaan Tetapi Juga Mereka Tangguh Dalam Berbagai Medan Kondisi Apapun Lebih Lanjut Ismit Berharap Kompetisi Ini Dapat Menjadi Ajang Bertukar Pengalaman Dan Sebagai Pelatihan Penanganan Diri Apabila Ada Insiden Yang Terjadi Di Daerah Peserta Seperti Kecelakaan Rahmat Hidayat Dari Kutai Kartan Negara Melaporkan Saudara Saat Indonesia Tengah Memasuki Musim Pancaroba Termasuk Di Kota Samarinda Musim Pancaroba Sangat Rentan Menyebabkan Penyakit Seperti Influenza Sehingga Masyarakat Harus Menerapkan Pola Hidup Sehat Agar Terhindar Dari Penyakit Musim Pancaroba Merupakan Perubahan Musim Dari Musim Kemarau Menuju Musim Penghujan Begitu Pula Sebaliknya Dari Musim Kemarau Ke Musim Penghujan Musim Pancaroba Ini Terjadi Di Seluruh Wilayah Di Indonesia Termasuk Wilayah Kota Samarinda Sehingga Masyarakat Perlu Waspada Dengan Adanya Perubahan Musim Ini Sejumlah Penyakit Kerap Muncul Saat Musim Pancaroba Salah Satunya Penyakit Saluran Pernapasan Atas Seperti Influenza Ditambah Saat Ini Pandemi COVID-19 Masih Belum Sepenuhnya Berakhir Untuk Itu Masyarakat Perlu Menerapkan Pola Hidup Sehat Seperti Mencukupi Kebutuhan Cairan Tubuh Berolah Raga Istirahat Yang Cukup Dan Menjaga Kebersihan Lingkungan Selain Itu Hal Yang Sangat Penting Masyarakat Harus Mengkonsumsi Makanan Bergizi Dan Menerapkan Pola Makan Sehat Sehingga Daya Tahan Tubuh Tetap Terjaga Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dr. Dwi Nila Sari Mengimbau Masyarakat Samarinda Tetap Menjaga Pola Makan Sehat Salah Satunya Dengan Mengkonsumsi Buah Dan Sayuran Tahui Kita butuh Semua Komponen Gizi Jadi Jangan Skip Ini deh Jangan Kita skip Salah satu Komponen Makanan Misalnya Tidak Karbo Tetap Kita makan Karbo Protein Jangan Lupa Dan Yang Paling Penting Adalah Kita Cukupi Kebutuhan Vitamin Dan Mineral Melalui Sayur Dan Buah Karena Sayur Dan Buah Itu Dia Mengandung Selain Vitamin Mineral Dia Banyak Mengandung Anti Antioxidan Antioxidan Kita Butuhkan Untuk Membentuk Kekebalan Tubuh Kita Secara Optimal Jadi Jangan Lupa Atau Selalu Sertakan Sayur Dan Buah Di Dalam Piring Makanan Kita Dr. Dwi Nila Sari Menambahkan Selain Menerapkan Pola Hidup Sehat Di Musim Pancaroba Ini Masyarakat Juga Diimbau Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Febiola Suhar Maji Dari Samarinda Melaporkan Rongga Mulut Dan Gigi Merupakan Bagian Awal Tubuh Yang Menerima Makanan Cairan Dan Juga Merupakan Salah Satu Organ Yang Terlibat Dalam Proses Pencernaan Untuk Itu Kesehatan Mulut Dan Gigi Harus Diperhatikan Dan Berikut Ini Tips Bagaimana Menjaga Dan Merawat Kesehatan Mulut Dan Gigi Kesehatan Mulut Dan Gigi Memegang Peranan Penting Bagi Kesehatan Tubuh Secara Menyeluruh Karena Jika Tidak Dijaga Risiko Terhadap Penyakit Atau Masalah Kesehatan Lainnya Akan Meningkat Untuk Itu Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Kalimantan Timur Dokter Gigi Desi Evriani Mengimbau Masyarakat Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Mulut Dan Gigi Ia Juga Membagikan Tips Cara Merawat Dan Menjaga Kesehatan Mulut Dan Gigi Di Antaranya Waktu Yang Ideal Untuk Menyikat Gigi Yaitu Pagi Hari Setelah Sarapan Dan Malam Hari Setelah Makan Malam Kami Para Dokter Gigi Dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Mengimbau Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Karena Perlu Diketahui Bahwa Kesehatan Gigi Dan Mulut Juga Mempengaruhi Kesehatan Umum Pada Kesehatan Umum Seluruh Tubuh Pada Umum Dan Bagaimana Cara Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Cukup Mudah Yaitu Dua Kali Sehari Menyikat Gigi Yaitu Pagi Setelah Sarapan Pagi Dan Malam Sebelum Tidur Tetapi Apabila Memang Punya Kebiasaan Sore Hari Menyikat Gigi Tidak Mengapa Silahkan Menyikat Gigi Tiga Kali Tetapi Yang Perlu Diperhatikan Pilih Sikat Gigi Yang Berbulu Lembut Dan Apabila Sudah Sikat Giginya Rusak Atau Mekar Segera Diganti Jangan Terus Terus Dipakai Karena Bisa Merobek Atau Melukai Gusi Yang Ada Di Geligi Mulut Kita Lebih Lanjut Dokter Gigi Desi Efriani Menambahkan Ada Beberapa Asupan Makanan Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menjaga Kesehatan Mulut Dan Gigi Yakni Hindari Makanan Yang Lengket Dan Terlalu Manis Sementara Itu Makanan Yang Disarankan Untuk Konsumsi Yakni Buah Apel Hijau Sayur Sawi Putih Dan Teri Medan Dokter Gigi Desi Efriani Juga Menegaskan Bahwa Kesehatan Mulut Dan Gigi Merupakan Investasi Kesehatan Karena Dapat Berdampak Pada Produktivitas Sehari Hari Untuk Itu Ia Mengimbau Masyarakat Agar Mengajak Kesehatan Mulut Dan Giginya Karena Lebih Baik Menjaga Daripada Mengobati Tim Liputan TV Rikal Tim Melaporkan Saudara Puncak Libur Panjang Dan Tahun Baru Kolam Renang Serayu Tanah Merah Dipadati Ribuan Pengunjung Dari Samarinda Dan Luar Kota Kepolisian Dari Polsek Sungai Pinang Turun Ke Lokasi Untuk Memberikan Imbauan Kepada Masyarakat Yang Sedang Menikmati Liburan Di Kolam Renang Serayu Ribuan Pengunjung Memadati Lokasi Rekreasi Air Kolam Renang Serayu Jalan Serayu Poro Samarinda Bontang Kelurahan Tanah Merah Samarinda Pengelola Pemandian Serayu Warno Mengatakan Peningkatan Pengunjung Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Cukup Meningkat Bila Dibandingkan Dengan Beberapa Hari Sebelumnya Pada Hari Ini Jumlah Pengunjung Mencapai 3000 Orang Para Pengunjung Juga Sudah Mengantri Sejak Pagi Hari Bahkan Warga Dari Luar Samarinda Harus Menginap Di Wisata Pemandian Serayu Warno Menambahkan Untuk Tarif Tiket Masuk Tidak Mengalami Perubahan Peningkatan Pengunjung Ini Juga Dipengaruhi Oleh Kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terkait Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Salah Satu Pengunjung Berasal Dari Merangkayu Karohmah Mengaku Sudah Sering Kekolam Renang Serayu Dalam Kunjungannya Kali Ini Karohmah Membawa Keluarganya Untuk Liburan Tahun Baru Peningkatan Di Nataro Ini Sangat Signifikan Untuk Tempat Tempat Wisata Kurang lebih Di 3000 Pengunjung Untuk Ya Di Tahun Baru Ini Rata-rata Dari Samarinda Dari Luar Kota Banyak Baruan Baruan Banyak Keluarga Yang Dibawa Satu Keluarga Berapa 12 Orang Dari Mana Bu Dari Baru Untuk Menikmati Liburan Tahun Baru Pengamanan Juga Dilakukan Dari Pihak Kepolisian Guna Mengantisipasi Terjadi Lonjakan Pengunjung Di Sejumlah Tempat Wisata Di Samarinda Pada Hari Pertama Memasuki Tahun 2023 Pengelola Wisata Diimbau Untuk Mengatur Pengunjung Serta Parkir Kendaraan Di Tempat Wisata Karena Ini Hari Pertama Tahun Baru Kami Melihat Terjadi Lonjakan Pengunjung Baik Di Kolam Serayu Ini Maupun Di Kebun Besar Tetapi Tunduk Sementara Sampai Saat Ini Masih Bisa Terkendali Baik Dari Siti Pengunjung Maupun Kami Sudah Belak Membawan Terhadap Pengelola Baik Dalam Hal Pelaksana Kejakan Renangnya Maupun Parkirnya Yang Mudah-mudahan Kita Semua Dan Saya Sudah Melakukan Untuhan Agar Para Pengunjung Menteri Apa Yang Diatur Oleh Pengelola Di Lokasi Pemandian Serayu Pengunjung Dapat Menikmati Kolam Renang Untuk Orang Dewasa Dan Anak-anak Serta Pengunjung Dapat Menikmati Kolam Ombak Buatan Dengan Kedalaman Sekitar 80 cm Diki Zulkarnain Dari Samarinda Melaporkan Sudara Borneo Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak mengeluarkan peringatan gelombang tinggi. Potensi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim terjadi di perairan Kalimantan Barat dan perairan Natuna. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksi ketinggian gelombang maksimum bergisar antara 6 hingga 9 meter. Perkirawan BMKG Maritim Pontianak Risa Yurisma mengatakan gelombang tinggi diperkirakan terjadi sejak tanggal 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Untuk di pesisir Kalimantan Barat, gelombang pada kategori sedang hingga tinggi. Potensi gelombang dengan kategori sangat tinggi akan terjadi di perairan Sambas bagian utara pada tanggal 1 Januari 2023. Potensi banjir rob di wilayah Pontianak diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 10 Januari 2023. Pasang rob maksimum akan terjadi di kota Pontianak pada tanggal 8 hingga 9 Januari dengan ketinggian 1,8 meter. Untuk gelombang tinggi di Laut Natuna Utara sendiri kemungkinan masih sampai awal tahun masih diprediksi akan terjadi gelombang dengan kategori tinggi hingga ekstrim. Pada tanggal 29 hingga 1 Januari terkisar antara 1,25 hingga 9 meter. Perlu di waspada adanya potensi gelombang dengan kategori ekstrim dengan ketinggian 6 sampai 9 meter pada tanggal 1 Januari 2023. BMKG mengimbau nelayan serta operator transportasi laut di daerah yang berpotensi gelombang tinggi agar waspada saat aktivitas di laut. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Terpantau di pasar besar Palangkaraya, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Salah satunya harga pada ayam ras yang kerap naik apalagi saat mendekati hari-hari besar seperti tahun baru. Sudah kurang lebih sepekan ini harga pada beberapa bahan pangan ada yang mengalami kenaikan. Salah satunya komoditas ayam ras yang memang kerap alami naik turunnya harga. Diakui Rahmal salah seorang pedagang ayam ras di pasar besar kota Palangkaraya. Setiap hari-hari besar, biasanya ayam ras memang selalu mengalami kenaikan harga. Bahkan stok ketersediaannya pun terkadang kurang, sehingga jumlah penjualannya menjadi sedikit. Saat ini kendati akan merayakan tahun baru, Rahmal mengakui minat beli masyarakat juga tidak terlalu ramai. Harganya ada kenaikan gak sih? Ada. Dari harga berapa sih? Dari harga Rp. 75, sekarang Rp. 4.000. Dari kapan tuh jil? Dari sebelum natal. Malam hadir natal, naik. Kenapa tuh jil? Biasa, kalau hari-hari besar terlalu begitu. Mau nyambut tahun baru ya? Ya, tiap kali kalau ada hari-hari besar, rumah ulisan, ya lah, terus jil, maksudnya naik ayam. Minat pembeli jil gimana sih? Ya, ramai lah. Harga ayam yang saat ini berada di kisaran harga Rp. 40.000 per kilogramnya, diperkirakan bisa kembali turun harga beberapa hari ke depan setelah perayaan tahun baru. Namun dipastikan, ketersediaan stok ayam ras tetap selalu ada, baik dari lokal dan luar daerah, mengingat minat masyarakat mengkonsumsi daging ayam masih tinggi. Rateri Herayu dan Juham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara angka penyalahguna narkotika dengan pengguna teratur pakai di Kalimantan Selatan cenderung meningkat sepanjang 2022. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan meminta balai rehabilitasi segera dibangun, sehingga penyalahguna tak perlu menjalani perawatan di luar daerah. Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Selatan mencatat terjadi kenaikan angka penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dengan kategori pengguna teratur pakai menjadi paling menonjol, yang meningkat sebanyak 82 pengguna dari tahun sebelumnya yang hanya 200 pengguna. Kemudian peningkatan juga terjadi pada pengguna coba pakai. Dari sebelumnya, 44 menjadi 62 pengguna atau terjadi peningkatan sebanyak 18 pengguna. Dari data ini, BNNP Kalsel menilai sudah seharusnya Kalimantan Selatan memiliki balai rehabilitasi sendiri, sehingga penanganan berkelanjutan bagi penyalahgunaan, khususnya dengan tingkat kecanduan tinggi dapat berjalan optimal. Sebab selama ini untuk proses rehabilitasi, rawat inap BNNP Kalsel harus mengirimkan pasien ke provinsi tetangga, atau bahkan luar Kalimantan. Padahal untuk biaya pemberangkatan pasien tak pernah tercatat dalam alokasi anggaran setiap tahunnya. Kita perlu bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder, dukungan dari pemerintah daerah. Kita tidak punya rehabilitasi yang boleh rehabilitasi. Rasanya tidak rela juga kalau ada korban yang perlu kita rehab, kita kirim ke Kaltim, kita kirim ke Bogor, kita kirim ke Makassar. Dia warga kita. Tentu efek psikologis kalau di rehabilitasi terlalu jauh juga. Kasian juga, keluarga juga nanti susah nengok. Alangkah baiknya, kita segera dibangun gedung balai rehabilitasi. Jadi kita bisa awasi, keluarga juga dekat mengawasi. Sementara anggaran untuk mengantar ke provinsi lain, mengantarkan untuk korban, jadi kita tidak ada anggarannya. Selain rehabilitasi, BNNP Kalimantan Selatan memastikan tetap fokus terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Tahun mendatang, lingkup keluarga menjadi sasaran utama untuk diberikan pembekalan dalam membentengi diri dari ancaman bahaya, penyalahgunaan, maupun peredaran narkotika. Tim Liputan TV Rekalsel melaporkan. Sudara informasi perakiran cuaca, kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Sudara, sebagai panduan Anda untuk beraktivitas esok hari, kami hadirkan informasi perakiran cuaca. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudara bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama hari ini. Di antaranya berita mengenai penyelundupan 7,25 kg sabu berhasil digagalkan di Nunukan. Polres Nunukan kembali mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan mengamankan barang bukti sabu seberat 7,25 kg. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 3 tersangka berinisial NU, JU, dan AB yang merupakan kurir sabu. Polres Tabalikpapan berupaya mengejar 8 orang tahanan yang kabur pada Sabtu dini hari kemarin dengan memperketat pintu keluar dan masuk kota Balikpapan. Polres Tabalikpapan juga telah menyebar seluruh foto para tahanan yang melarikan diri. Baiklah saudara usai sudah kebersamaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Selamat Tahun Baru 2023, akhirnya saya Deden Saputra. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya jenis suaranya canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.